Hai semua kembali lagi di channel aku no official lama banget nih aku udah nggak ngebahas tentang tips-tips keuangan lagi Alhamdulillah kali ini aku ada kesempatan dan waktu juga niat yang amat sangat besar makanya di video kali ini aku kembali mau ngebahas tentang tips keuangan nah tema atau judul yang bakal aku ambil di video kali ini itu yaitu kita bakal nyoba buat ngebahas apa aja sih penyebab yang bikin seseorang itu bisa jadi susah kaya karena semua orang itu bisa jadi punya penghasilan tapi kadang yang bisa menjadi kaya dengan tepat mengelola penghasilan itu jarang banget makanya aku tertarik untuk ngebahas kira-kira apa aja sih yang bisa bikin menyebabkan seseorang itu menjadi susah kaya sebetulnya menjadi kaya itu bukan suatu hal yang penting atau suatu hal utama tapi kita juga penting untuk bisa mencapai sesuatu yang bisa menghasilkan uang yang lebih atau kaya itu pasti akan sangat bersyukur atau akan merasa bahagia kalau kita bisa mencapai dibilang itu bisa sampai di titik kaya tapi tidak dilupakan juga tentang kesehatan tentang hal lainnya tapi kali ini kita bahas tentang kaya dalam hal materi atau keuangan karena kita bisa sehat kita bisa makan dengan baik kita bisa jalan-jalan itu udah termasuk kekayaan yang luar biasa jadi kaya itu sebetulnya berkaitan dengan rasa syukurnya kita tapi karena kita disini channelnya tentang ngebahas finansial makanya aku bakal ngebahas dari sisi keuangannya untuk penyebab susah kaya yang pertama yaitu adalah gaya hidup nah ini adalah komponen utama atau yang paling sering dibahas orang-orang di luar sana jadi gaya hidup yang berlawanan dengan penghasilan kita itu pasti bakal bikin kita susah kaya disini sebagai contoh yang pertama adalah kalian yang aku bahas tadi kalian bergaya hidup tidak sesuai dengan penghasilan yang kalian punya kalian berusaha membeli barang-barang mewah barang-barang branded barang-barang yang bagus demi memenuhi gengsi kalian karena mungkin kalian berada di circle atau di lingkungan atau teman-teman yang punya penghasilan jauh di atas kalian jadi daripada kalian itu merasa kayak rendah kayak merasa tidak sepadan dengan mereka karena kalian memaksakan nih membeli sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada penghasilan kalian jadi demi gengsi kalian kalian mengorbankan semuanya untuk bisa menyetarakan kedudukan atau menyetarakan dengan circle kalian padahal banyak cara lain supaya kita itu bisa setara di circle yang mungkin jauh lebih di atas kita atau kalau lebih enaknya kalian mungkin bisa memilih circle yang memang sepadan yang setara biar tidak merasa terlalu berbeda tapi tidak harus juga circle yang jauh di atas kalian itu kalian tinggalkan benar-benar karena kita bergaul dengan orang yang jauh di atas kita biasanya itu bisa menjadikan kita motivasi atau kita berbagi wawasan supaya kita juga bisa lebih berkembang kedepannya lalu penyebabnya selain gaya hidup demi gengsi yang itu juga bisa berkena dengan gaya hidup yang tidak sehat mungkin kalian salah satu orang yang perokok aktif yang sehari sampai bisa berkotak-kotak ngabisin rokok atau mungkin kalian yang alkoholik banget kayak gitu terus bisa jadi kalian nggak suka olahraga terus kalian makan makanan junk food pokoknya tipikal orang yang tidak terlalu memperhatikan kesehatan kalian nah itu bisa jadi menyebabkan kalian kelak amit-amitnya nih jadi sakit dan membutuhkan biaya berobat yang besar akhirnya syukur-syukur kalau ada uang yang ada uang tabungan bisa kepakai untuk biaya pengobatan tapi kalau misalnya sampai nggak ada kalian bakal bisa berhutang sana sini malah tambah orang sakit disuruh mikirin hutang tambah sakit makanya pentingnya menjaga gaya hidup supaya tetap sehat dan juga penting banget kita mempunyai asuransi kesehatan syukur Alhamdulillah sekarang ada yang BPJS kesehatan tuh dari pemerintah ada angsurannya yang tidak terlalu mahal setiap bulan karena banyak pepatah bilang kan sehat itu mahal karena memang benar ketika kita udah sakit uang yang kita punya itu hanya kita pakai untuk berobat kita tidak bisa bekerja makanya penting banget kita harus membangun passive income itu sedini mungkin lalu untuk yang kedua nih penyebabnya bisa jadi kalian itu salah satu orang yang terlalu konsumtif orang yang terlalu konsumtif biasanya dia suka membeli barang yang sifatnya hanya untuk sementara pakai dan tidak untuk menghasilkan uang lagi kalian suka ikut mengikuti tren banget kayak beli baju musiman mengikuti handphone baru harus ganti motor baru harus ganti pokoknya tas baru harus ganti itu adalah barang-barang yang sifatnya menyusut yang bakal bikin uang kalian hanya habis tanpa menghasilkan income apa-apa lalu bisa jadi kalian itu membelinya dengan jangka waktu yang terlalu dekat yang misalkan kalian baru ganti nih handphone ini karena kan sekarang memang perputaran barang itu cepat banget karena memang tingkat konsumtif daya beli masyarakat itu tinggi akhirnya brand-brand berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk yang terbaru terus supaya lebih tinggi penjualannya jadi tinggal pinter-pinternya kita jangan sampai kita terpengaruh mengikuti hal-hal seperti itu karena kalau kita mengikuti tren itu nggak akan ada habisnya lalu yang ketiga mungkin kalian yang tidak susah kaya itu karena tidak mempunyai tujuan keuangan jadi memang kita dalam menjalani sesuatu kita harus punya goals-goals ya tujuan-tujuannya supaya perjalanan kita ini terarah kayak kalian kerja kalian pengen nabung untuk apa kayak gitu jangan asal nabung aja juga akhirnya ketika merasa tidak ada tujuannya akhirnya gampang banget tuh kalian tarik uang tabungannya nah ketika kalian tidak memiliki goals atau tujuan keuangan di masa depan kalian akan merasa ya uang yang kalian punya bebas untuk kalian pakai apa aja sehingga lebih mudah sekali menggunakan uang yang kalian miliki untuk berfoya-foya makanya penting banget nih kalau teman-teman lagi bikin tabungan bikin tujuan tabungannya itu untuk apa jangan hanya asal nabung 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 aja gitu mungkin kalian pengen tujuannya pengen bisa beli rumah beli mobil beli gadget baru atau mungkin buat buka usaha kalian kotak-kotakan semua uang tabungan yang kalian sisihkan itu sesuai dengan tujuannya masing-masing supaya lebih semangat nabungnya dan supaya lebih tahu nih kapan si tabungan ini boleh dipakai bukan asal nabung-nabung aja akhirnya melihat uang direkening banyak akhirnya kalian semaunya untuk menggunakan uang itu untuk hal-hal yang nggak penting lalu yang keempat yaitu kalian itu mungkin mudah sekali berhutang mungkin kadang kalian merasa gini ah pengen ganti perabot baru ah kayaknya perabot yang lama udah rusak atau udah jelek atau udah nggak enak dipandang ah pengen ganti motor baru handphone baru karena handphone yang lama merasa kayak udah nggak pantas nggak bagus padahal semuanya masih fan-fan aja jadi berusaha mengganti barang-barang yang dengan barang yang baru dengan alasan butuh padahal butuhnya tanda kutip nih butuh atau ingin kadang beda tipis akhirnya karena mungkin belum memiliki dana akhirnya kalian mudah banget mengajukan kredit pinjaman berhutang dengan kartu kredit atau hutang yang lainnya dengan belanja online dengan bayarnya peleter kalau kalian mungkin merasa butuh hal itu usahakan ditabung aja dulu selama barang yang kalian pakai itu masih bisa digunakan tidak hal kalau memang benar-benar nggak bisa digunakan mau nggak mau tapi kalau masih bisa digunakan lebih baik ditabung dulu supaya lebih tenang hidup daripada harus banyak berhutang kalau memang ingin berhutang usahakan hutang itu untuk hutang yang produktif yang bisa menghasilkan income kembali supaya kalian itu bisa memudahkan untuk kembaliinnya bukan untuk digunakan hal-hal yang sifatnya konsumtif yang hal-hal yang sifatnya menyusut lebih baik kalau untuk hal-hal yang konsumtif dinantikan dulu ditabung dulu terus setelah ditabung kan harus pilah-pilah nih yang mana memang benar-benar butuh bukan hanya kalian inginkan tapi kalian dalihkan itu sebagai butuh nah jadi ini dia empat hal yang mungkin bisa menyebabkan kalian susah kaya coba dipilah-pilah dulu mulai dari gaya hidup mulai dari pembeliannya yang terlalu konsumtif mulai dari suka berhutang dan juga mulai dari kalian mungkin tidak mempunyai tujuan keuangan satu-satu kalian evaluasi mana yang mungkin masuk boleh dihilangkan dulu mungkin kalau ada yang pengen nambahin boleh juga kita sharing di kolom komentar Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai habis semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya bye bye